Guna mengatasi kemacetan yang terjadi antara Jakarta dengan Bandara Soekarno-Hatta-Cengkareng, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berencana membangun sistem transportasi yang menghubungkan keduanya. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengemukakan pihaknya saat ini sedang mempelajari penggunaan moda transportasi Metro Kapsul. Moda transportasi ini rencananya akan dibangun dari Senayan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Jokowi dipilihnya Metro Kapsul sebagai moda transportasi karena harganya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan monorail dan MRT. Selain itu pengoperasian Metro Kapsul lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan MRT dan monorail. Ya kalau kita gak jalanin kan kita gak ngerti, benar murah enggak, benar lebih efisien enggak, lebih simpel enggak. Karena memang ini simpel sekali, siangnya kecil, pengerjanya cepat banget, kemudian juga pengaturan headway dari kereta ke kereta itu bisa beriringan. Setelah mendengarkan pemaparan dari pihak Metro Kapsul, Pemprov DKI Jakarta berencana melihat kondisi fisik dari Metro Kapsul tersebut. Dan jika moda transportasi ini cocok untuk diterapkan, maka Pemprov DKI akan segera menindaklanjuti pembangunannya. Dari Jakarta, Sunu Prabowo Baskoro, Ramlan Afrizal, Kantor Berita Antara mewartakan. Dari Jakarta, Sunu Prabowo Baskoro, Kantor Berita Antara mewartakan.